bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kembali lagi di channel SF Official oke pada video kali ini saya akan bahas seputar pengisian tanggal ijasa di simpatika yang mana untuk pengisian ijasa ini yaitu bertanggal 28 September yang lalu namun karena beberapa kesibukan termasuk untuk pendaftaran GPNS ya baru sempat saya upload ya oke sebelumlah kita lanjut ke pembahasan bagi teman-teman yang belum subscribe channelnya silahkan di subscribe terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya oke yang telah subscribe terima kasih ya mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat ya oke langsung saja ya kita ke pembahasan yaitu mengenai pengisian tanggal ijasa di simpatika ya disini banyak yang bertanya untuk tanggal ijasa yang diisikannya oke langsung saja ya kita ke login ke simpatika sebagai PTK ya atau langsung masuk di paspor siap online ya nah sebagai informasi juga ya untuk in passing itu wajib mengisi sebelum tanggal atau batas akhir yaitu tanggal 30 September ya dan untuk yang non PNS ataupun PNS yang muncul itu bisa diisi kapan aja namun secepatnya ya teman-teman nah silahkan masukkan PEC ID dan password teman-teman ya silahkan login nah jika teman-teman itu biasanya pertama login itu akan langsung muncul untuk informasi pengisian tanggal ijasa di simpatika ya kita tunggu dulu ya teman-teman dan sebagai informasi tambahan juga ya teman-teman bagian in passing itu untuk sementara untuk pembayaran in passing yang baru itu belum dibayarkannya karena harus menyelesaikan dengan IPA agaran dari pusat ya jadi yang tadinya sudah sesuai dengan yang atau yang tertera di SKKPT itu sesuai dengan in passing sekarang kembali ke yang konfigurasi dulu ya nanti akan diproses jika di pak agaran sudah sesuai ya dan mudah-mudahan ini secepatnya Oke kita login dulu ke simpatika ya dan bagi teman-teman yang belum melakukan verbal ijasa silahkan dilakukan verbal ijasa ya nah disini akan muncul untuk pengisian tanggal ijasa ya nah ini disulis sesuai dengan tanggal yang tertera di ijasa dan diperhatikan adalah ijasa S1-nya atau S2-nya ya yang biasanya sudah verbal S2 nanti akan muncul juga disini ya S1, S2 ataupun yang memiliki dua ijasa nanti akan muncul disini nah untuk tanggal ijasa sendiri disini ada dua ya ada yang mengatakan atau yang betulnya ya itu adalah tanggal yang tertera disini ya atau tanggal diberikannya ijasa nah seperti ijasa saya ini ada dua tanggal ya itu tanggal lulus dan tanggal yang di bawah nah untuk tanggal ijasa itu kita ambil tanggal yang di bawah ya atau tanggal yang di atas tanda tangan itu yang diberikan ya nah bukan tanggal lulus ataupun tanggal judisium ya ini adalah tanggal 29 Oktober 29 Oktober ya setelah itu klik lanjut kemudian simpan nah banyak juga yang bertanya nah untuk pengecekan verbal ijasa ini atau data ijisian tadi itu dimana nah untuk pengisiannya itu di menu perubahan data kepedewean kemudian di verbal ijasa ya dan jika misal ada yang tidak sesuai dengan data tanggalnya nah itu teman-teman lakukan verbal ulang aja ya nanti dengan mengisikan tanggal ijasa yang betul nah disini setelah masuk di verbal ijasa itu dilihat data dan disini akan muncul untuk tanggal ijasa ya masuk, tahun keluar, gelar, dan tanggal ijasa dan jika misal tanggal ijasanya pada saat mengikut ini salah itu teman-teman wajib melakukan verbal ulang ijasa ya nanti diajukan verbal disini ya tinggal klik ajukan verbal kemudian disini klik ubah data jika ada yang tidak sesuai dan jika ingin menambahkan ijasa S2 ini tinggal klik tambah nanti pilih jenjam pendidikan S2 misalnya oke mungkin itu aja ya untuk informasi mengenai pengisian tanggal ijasa di simpatika ya mengapa ini pengisian tanggal ijasa ini wajib nanti karena untuk menyelesaikan dengan pengabdian teman-teman ya nanti akan berpengaruh pada tunjangan ataupun pembayaran sertifikasi bagi yang PNS ya oke mungkin cukup sekian informasi kali ini saya ingatkan ya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis ya oke cukup sekian jika misal ada yang mau ditanyakan teman-teman mohon langsung aja komen di kolom komentar ya cukup sekian untuk video ini mohon maaf jika ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati